Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Milenia Diara Kasiwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syahr Mubarak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Juhid Banor Khawir Fahmi Perkenalkan teman-teman Kami dari kelompok tiga Manajemen pemasaran perbankan syariah KASB Nah pada kesempatan kali ini Kita akan sedikit membahas mengenai Call for Wedding dan One Time Password Nah apa aja yang akan kita bahas? Pertama yang kita bahas adalah pengertiannya Dan juga kasus-kasus mengenai call for Wedding Dan juga One Time Password Lalu kenapa sih OTP rentan disalahgunakan Dan apa langkah-langkahnya ketika kita menjadi korbannya? Lalu saya akan memberikan tips supaya tidak menjadi korban One Time Password Nah teman-teman disini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari call for Wedding Dan juga OTP atau One Time Password Call for Wedding atau pengalihan panggilan Merupakan fitur umum yang disediakan oleh semua operator seluler Dimana fungsinya adalah Agar pengguna telekomunikasi dapat melakukan pengalihan panggilan Ketika nomor yang dituju tidak dapat dihubungi Karena sibuk atau tidak aktif dan juga ketika di luar jangkauan Nah lalu OTP atau One Time Password adalah Kode verifikasi atau kode validasi Yang dimana untuk meyakinkan bahwa itu adalah akun milik kita Nah dimana nanti yang bersangkutan akan mengirimkan sebuah kode melalui SMS Ataupun juga bisa dari panggilan Nah teman-teman pada call for Wedding dan juga OTP ini Terdapat beberapa kasus mengenai hal tersebut Dimana pada tahun lalu atau bulan Desember tahun 2019 Seorang artis wanita bernama Maya Estianti mengaku bahwa dirinya telah kebobolan akun Gojeknya Nah tidak hanya itu Ternyata sang pelaku ini juga hampir saja Membeli sebuah ponsel dari akun Tokopedia nya Nah kenapa itu bisa terjadi Ini semua bermula dari seorang driver OJOL Mengaku bahwasannya dia sedang mokuk di jalan Karena motornya bermasalah Nah lalu sang driver OJOL ini memberi saran kepada Maya Estianti untuk mengalihkan orderannya kepada temannya Nah sang akhirnya pun Maya Estianti mengiakan Nah lalu sang driver OJOL ini berkata bahwasannya harus mengalukan panggilan bintang 21 bintang lalu nomor tujuan Nah awalnya sedikit ragu Tapi akhirnya Maya Estianti pun melakukannya Nah dari situ kecurigaan pun terlihat dari saldo bumpai yang terkuras Kemudian hingga akun Tokopedia nya berhasil memasakkan sebuah ponsel seluler Nah tidak hanya itu posisi dari driver sendiri berubah ketika Nah itu kecurigaan-kecurigaan yang terjadi Lalu akhirnya dia melaporkan ke pihak telekomsel selaku operator seluler Dan juga pihak bank untuk memblokirnya Nah dari kasus tersebut Ternyata usut punya usut Sebelumnya sang driver OJOL ini juga mengalami penemuan Dimana sang pelaku ini juga melakukan hal yang sama seperti Maya Estianti Yang terjadi pada Maya Estianti Dimana dia meminta driver OJOL untuk melakukan call forwarding Nah dari situ akun gojeknya ini direta seolah sang pelaku gitu Jadi kode OTP atau ya tadi yang seperti saya katakan juga bahwasannya Kode OTP ini adalah kode untuk verifikasi atau validasi terhadap suatu akun Nah dari situlah kode karena akun tadi diambil alih oleh sang pelaku Maka sang pelakuan memerlukan kode OTP untuk meyakinkan bahwa itu adalah akun akunnya Nah maka karena sebelumnya sudah dialihkan kepada sang pelaku Nah maka apa namanya tadi akun dari driver OJOLnya tadi itu Yang jadi pilih sang pelaku Nah dari situlah Dia berusaha apa namanya Menyakinkan bahwa tadi Maya Estianti untuk melakukan call forwarding juga Nah selanjutnya adalah kenapa OTP rentan disalahpunyakan Jika penipu berhasil mendapatkan kode OTP Maka keamanan perbankan atau aplikasi yang kita punya tidak akan lagi terjamin keamanannya Pelaku akan menggunakan informasi korban untuk melakukan berbagai tindak kriminal Nah apa sih yang harus kita lakukan jika kita dalam posisi tersebut Yang pertama jangan langsung bergabah memberikan kode OTP atau informasi kepada orang lain Lalu yang kedua jangan langsung percaya dengan informasi yang pelaku sampaikan kepada kita Nah jika kita ragu kita Segera hubungi instansi resmi terkait untuk melakukan konfirmasi Nah jika kita sudah terlanjur memberikan kode OTP kepada orang lain Maka sebaiknya kita sekesel segera mungkin pergi ke cabang bang terdekat Untuk melakukan konfirmasi dan pendagian kartu ATM Lalu kita juga bisa Melapor kepada pihak yang berwajib Sehingga pihak berwajib akan segera menyelidiki Dan jika pelaku terdeteksi Maka pelaku akan terjerat Undang-undang ITE Nah jika kita adalah driver ojek online Maka sebaiknya kita segera melakukan cancel orderan Lalu kita log out aplikasi ojek online kita Lalu kita habis data Lalu login kembali ke aplikasi ojek online kita Dan kode OTP akan segera dikirimkan kembali ke driver ojek online Pada video kali ini saya akan memberikan tips Supaya tidak menjadi salah satu korban dari one time password Yang pertama Selalu waspada dan teliti Misalkan ada nomor asing yang menghubungi anda Dan mengaku sebagai pihak perwakilan dari suatu bank Maka anda harus curiga kepada orang tersebut Yang kedua Jangan memberikan kode OTP atau one time password Yang anda terima ke siapa saja Karena itu dapat menjadi celah untuk melakukan penipuan Yang ketiga Silahkan mengganti password atau PIN secara berkala Usahakan PIN berbeda dari password sebelumnya Dan harus berbeda dari setiap kartu yang anda miliki Jangan menggunakan PIN atau password yang mudah dibukul Misalkan tanggal lahir Karena tanggal lahir mudah ditebak oleh orang lain Yang keempat Jangan membiarkan kartu anda dibawa orang lain tanpa seizin anda Yang kelima Lakukan temporary block atau penutupan sementara ketika kartu anda sedang tidak digunakan Yang keenam Pantau aktivitas rekening anda dan segera laporkan hal-hal yang mencurigakan kepada bank Terima kasih Nah menarik kan Pembahasan kita mengenai call forwarding dan one time password Sebenarnya call forwarding ini merupakan fitur yang digunakan oleh semua operator seluler dalam rangka Apabila salah satu nomor tersebut sedang berada dalam di luar jangkauan sehingga dia bisa mengalihkan ke nomor yang lain Nah hubungannya dengan one time password adalah Apabila nomor yang kita gunakan tersebut dialihkan ke nomor yang lain Terus lalu kemudian kita membuka email atau aplikasi-aplikasi jenis yang lain Kita pasti akan diminta memasukkan one time password Atau verifikasi password authentication Ini dilakukan untuk memverifikasi apakah akun kita ini benar-benar milik kita Seperti itu Nah ini dilakukan oleh semua aplikasi-aplikasi yang berbasis digital Nah ini dapat dimanfaatkan oleh para oknum-oknum untuk bertindak kejahatan Seperti yang dilakukan pada kasus maya STNT lagi Nah kasus-kasus tersebut biasa dinamakan dengan sosial history Nah ini rekayasa sosial atau bisa kita kenal dengan penipuan seperti itu Nah hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah Kita selalu tidaknya selalu berwasnada Dan hanya mempercayai informasi yang diberikan oleh membuat aplikasi secara resmi Seperti itulah Nah apabila kalian masih bingung mengenai cover wording dan one time password Kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa like dan komen dan subscribe Bye bye